Rencana pembangunan gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi yang akan dibangun di belakang kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi oleh Pemprov Jambi mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Jambi Syarifasa. Dirinya menyampaikan bahwa sangat menyesali keputusan pemerintah Provinsi Jambi terkait hal ini. Terkait rencana pembangunan gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi oleh Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan tanggapan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa. Wali Kota Fasa menuturkan bahwa di sekitaran wilayah ini sudah banyak sekolah-sekolah SMA seperti SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 5 Kota Jambi. Menurutnya seharusnya pemerintah Provinsi Jambi membangun sekolah tersebut itu di wilayah lingkar timur, lingkar barat, dan lingkar selatan. Wali Kota Fasa juga menyampaikan bahwa pihaknya menyesali keputusan pemerintah Provinsi Jambi karena menurutnya lokasi tersebut terlalu dekat dengan RPH atau Rumah Potong Hewan. Diketahui rencananya pemerintah Provinsi Jambi akan segera membangun gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi dengan menggunakan dana DAK di belakang kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Saya pikir belum ada rencana untuk Dinas Pertanian ya. Karena disini juga banyak bangunan aset pemerintah Kota Jambi yang dibangun dahulu kala, di jaman wali kota sebelum saya juga. Ya sesungguhnya sih yang dibutuhkan SMA ini sebetulnya di jalan lingkar, lingkar barat, lingkar timur, dan lingkar selatan. Kalau di daerah disini sudah banyak pendukung SMA, ada SMA 12, SMA 11, ada SMK 3, banyak SMA sini, SMA 10, SMA 5. Jadi ya kenapa harus dipaksakan disini, itu yang saya sangat sesalkan sekali. Padahal ini kan RPH ada disini, bagaimana nasib nanti anak-anak kita mencium bau? RPH, kotoran sapi, disini juga ada pemotongan babi juga ya, disini juga gitu, kasihan gitu. Itu yang saya sangat sesalkan sekali gitu. Padahal yang dibutuhkan itu, kami yang tahu kebutuhan SMA itu ya, karena kami tahu dari RT-RT itu yang dibutuhkan itu di lingkar barat, lingkar timur, dan lingkar selatan. Kenapa tidak bangun di pinggir-pinggir lingkar itu? Terima kasih.